kamu mau gak punya rumah yang gak cuma asri di bagian depannya tapi di bagian dalemnya juga keren banget nih Gede kasih bocorannya dulu ya dan hari ini Gede membagikan desain rumah yang udah lama belum Gede share lagi yaitu desain rumah yang punya area mezanin di bagian atas lantai satunya apa kabar ketemu lagi dengan Gede dan ini adalah desain rumah cantik pake mezanin di atas lahan 6x16 meter yang menjadi unggulan di bagian lantai dasar akan ada area halaman belakang yang diapit oleh kamar utama dan dapurnya sementara di bagian lantai 2 ada 2 kamar tidur anak area laundry yang luas serta ada tambahan 1 kamar tidur lagi di bagian paling belakang rumahnya nih nah ini adalah tampak depan rumahnya cantik banget ya kak dan kalau kalian perhatikan ada beberapa bagian yang berbeda dari desain rumah yang biasa Gede bagikan nih nanti kita lihat sama-sama ya mulai dari bagian pagar yang ada di depan Gede kombinasikan pasangan dinding batu alam dan cat outdoor dan begitu pula di bagian dinding utama rumah Gede berikan pasangan batu alam yang sama kalau kita lihat bagian tampak depan rumahnya rumah ini tuh seolah-olah kayak rumah satu lantai biasa namun kalau kita lihat lebih detail di bagian atas teras aja ada bukaan jendela lalu ada bukaan sunroof berarti ada ruangan tuh dibaliknya makanya kalau yang gak tau bisa-bisa nih dikira cuma rumah satu lantai kemudian rumahnya juga Gede desain dengan area halaman yang lebih besar yaitu 6 x 2,5 meter dibagi dua dengan taman di bagian depan kanan dan juga parkiran motor dan mobil di bagian sisi kiri depan rumahnya untuk pintu masuk gerbang utamanya pada video kali ini Gede menggunakan pintu geser dimana di belakangnya ada parkiran motor berukuran 3 x 2,5 meter dan pada desain rumah kali ini yang membedakan rumahnya punya area garasi mobilnya sendiri yang tertutup nih karena udah banyak banget yang minta ke Gede di kolom komentar untuk area garasi mobilnya ini Gede buat dengan ukuran 3 x 5 meter ya kak jadi cukup besar nih garasinya di bagian garasi mobil ini juga akan ada akses pintu samping untuk masuk ke dalam rumah dan ada satu buah bukaan jendela yang mengarah ke bagian ruangan tamunya enggak kak, enggak Gede enggak berikan pintu lipat lagi kok Gede takut kalian jadi bosen tapi kalau memang butuh ruangan yang besar kalian bisa tambahkan sendiri nanti ya nah berlanjut kemudian sebelum kalian masuk ke dalam rumah kalian akan diterima dulu di bagian taman di depan kanan rumah yang memiliki ukuran 3 x 2,5 meter ya oh iya Gede hampir lupa nih untuk lantai dasar rumahnya ini berada di ketinggian 60 cm dari jalan yang ada di depan ya jadi hal ini bisa mengurangi resiko banjir masuk ke dalam rumah kalian nah sekarang langsung masuk aja yuk tampilan depannya aja udah beda nih bagaimana dengan tampilan dalam rumahnya ya yuk langsung aja kita masuk dan kita lihat kejutan yang udah Gede siapkan untuk kalian pertama kali agar nasta masuk akan diterima di area ruangan tamunya ini nah ini adalah area ruangan tamu yang Gede buat dengan ukuran 3 x 2 meter yang memang tidak terlalu besar ya kak sesuai permintaan sobat gudang desain di kolom komentar yang katanya sebenarnya sih jarang terima tamu namun mau ada area ruangan tamu cantik di bagian depan rumahnya kemudian untuk finishing lantainya disini Gede menggunakan lantai parket yang bisa kalian ganti dengan lantai vinil atau lantai SPC ya kemudian tepat setelah dari arah ruangan tamu ini menuju ke ruangan berikutnya Gede buat dan Gede pisahkan dengan pasangan kisih-kisih kayu nih kira-kira ruangan apa ya yang ada di balik ruangan tamu ini nah ini adalah area foyer atau ruangan peralihan di mana di dalamnya ada akses tangga untuk menuju lantai mezanin dan juga ada akses pintu samping yang dari arah garasi mobilnya tadi ruangan foyer ini punya void yang besar di bagian atasnya karena melalui ruangan inilah nanti kita akan menuju ke bagian area mezanin yang ada di atasnya tapi sebelum kita naik ke atas kita selesaiin dulu liat ruangan-ruangan yang ada di lantai dasarnya ya dari arah ruangan foyer atau ruangan peralihan ini agenda sista akan dibawa langsung menuju ke bagian area ruangan keluarganya nih wih gimana nih area ruangan keluarganya keren gak kak? area ruangan keluarga ini gede desain dengan ukuran 3x3,5 meter lengkap dengan lampu ngumpet di bagian platformnya tuh kalau dari area ruangan keluarganya kalian terus ke belakang akan menuju ke area servis lalu ada kamar mandi di balik dinding ruangan keluarga yang kemudian tepat di bagian depannya ada akses pintu untuk menuju ke kamar tidur utamanya oh iya kalian perhatiin gak di bagian dinding ruangan keluarga ini gede berikan aksen warna dengan menggunakan pasangan bata tempel ya supaya warnanya gak pucet gitu nanti semua link barang-barang yang gede gunakan gede tulis di deskripsi video ini ya nah sekarang kita lihat yuk area kamar tidur utamanya nah sekarang kita udah sampai di bagian kamar tidur utamanya ada yang seru nih di bagian kamar tidur utama rumah hari ini kak kamar tidur utamanya gede udah siapkan ada satu buah akses khusus loh yang menuju ke bagian area halaman belakangnya untuk ukuran kamar tidur utama pada rumah kali ini gede buat cukup besar dengan ukuran 3 meter dikali 4 meter nih kak yang mana seperti tadi gede sudah katakan kamar tidur utama ini punya akses khusus menuju ke area halaman belakangnya yang super keren ini wih 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 suasananya enak banget kayaknya ya kak area halaman belakangnya ini gede desain dengan 2 buah alternatif untuk alternatif yang pertama kalian bisa tempatkan 1 buah area kolam renang untuk anak kalian tepat berada di bagian belakang kiri rumah di belakang kamar tidur utamanya tentu saja karena ini kolam renang anak ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam ya di bagian dindingnya gede kombinasikan batu palimanan dan andesit untuk memfinis bagian dinding kolam renangnya ah kak gede kalau kolam renang kayaknya aku gak perlu deh coba deh alternatif yang kedua apa ya nah kalau untuk alternatif yang kedua area halaman belakangnya bisa kalian jadikan sebagai area taman yang dikombinasikan dengan sebuah area teras belakang dimana area terasnya ini terhubung langsung dengan area kamar tidur utama yang ada di bagian depannya bagaimana kak menarik gak? coba deh bayangin kalau misalkan malam-malam dari kamar tidur pengen duduk di bagian belakang rumah tinggal buka pintu duduk deh di bagian teras belakangnya apalagi kalau tepat di bagian samping dari area halaman belakang ini langsung terhubung juga dengan area dapur dan area ruangan makannya wah makin komplit aja ya jadi apapun pilihan kalian mau teras pakai taman di bagian belakang ataupun kolam renang anak area yang berada di bagian belakang rumah ini pastinya jadi menyenangkan untuk kamu dan keluarga nah dari arah halaman belakangnya kita bergeser ke sampingnya yuk kita lihat area dapurnya nih untuk area dapurnya Gede buat dengan total ukuran 3 x 3 meter lengkap dengan bukaan pintu lipat yang mengarah ke bagian halaman belakangnya tadi di dalam area dapur ini juga ada area meja makannya loh jadi pastinya suasana makan di rumah yang Gede baikkan hari ini bisa memberikan kesan menarik untuk keluarga tercinta yang kalian miliki di rumah oh iya selain bukaan pintu lipat Gede juga tambahkan satu buah pintu kecil tuh siapa tau lagi males buka pintu lipatnya aksesnya bisa melalui pintu kecil yang ada di sampingnya ya nah dari arah dapur Gede mau kasih lihat dulu nih tepat di bagian seberang dari pintu kecil ini akan ada akses pintu menuju ke area kamar mandi yang pertama nih untuk area kamar mandinya Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 2 meter yang posisinya dekat dengan akses yang dari ala kolam benang dan kamar tidur utamanya jadi gak jauh-jauh untuk menuju ke kamar mandinya ya kak nah ini yang disebelah kiri kamera adalah pintu ke kamar tidur utama yang tadi ya setelah kita melihat area dapur halaman belakang berarti keseruan ruangan di lantai dasar udah Gede kasih lihat sekarang saatnya Gede ajak kalian lihat area mezaninnya ya ada kejutan juga kok di atas setelah kita puas melihat ruangan-ruangan yang ada di bagian lantai dasar saatnya kita naik ke bagian lantai mezaninnya di lantai mezanin ini ada akses menuju ke area laundry dan menuju juga ke 2 buah kamar tidur anak yang Gede desain dengan memanfaatkan kemiringan atap di desain rumah kali ini kita lihat yuk kamar kamar tidur anaknya kak nah ini adalah kamar tidur anak yang pertama yang memiliki ukuran 3x2,75 meter karena kamar tidur anaknya tidak terlalu tinggi plafonnya disini Gede menggunakan lemari baju lipatan tepat berada di bagian samping dari pintu masuk kamarnya ya di bagian depan ranjang ada bukaan sunroof dan jendela kecil yang mengarah ke bagian depan rumahnya berlanjut kemudian kita akan melihat kamar tidur anak yang kedua yang berada tepat di bagian belakang kamar yang pertama ini kalau untuk kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya lebih besar ya 3x3 meter begitu pula dengan plafon yang ada di atasnya lebih tinggi jadi untuk kamar tidur anak yang kedua ini menata funicernya lebih enak nih kemudian tepat di bagian depannya ada akses pintu menuju ke kamar mandi yang kedua diikuti dengan akses pintu menuju ke area laundrynya ini nih Kak Gede, Kak Gede kalau bikin area laundry kecil mulu gak ada tempat setrikanya lagi nah kali ini mumpung rumahnya agak besar Gede buatin lengkap deh area laundrynya khusus untuk area cuci dan jemurnya memiliki total ukuran 3 meter dikali 3,5 meter udah cukup besar dong Kak nih Gede kasih lihat area laundrynya dari arah atas kameranya area laundry ini juga kalau kalian misalkan sedang tidak menjemur bisa kalian tambahkan kursi untuk duduk-duduk di bagian lantai duanya ya karena kebetulan posisinya ini persis di bagian atas dari area kolam berenang yang ada di bagian bawahnya tuh jadi nanti jemurannya bisa digeserin dulu dan kalian bisa menempatkan lagi 3 buah kursi dengan sebuah coffee table semoga cukup puas ya dengan area laundrynya loh Kak Gede, tempat setrikanya dong mana tenang Kak, sabar ini Gede mau ajak kalian untuk lihat satu ruangan lagi di bagian belakang dari area laundrynya tadi berada di bagian belakang dari area laundry ada satu ruangan yang Gede buat dengan ukuran 3x2,5 meter yang mana salah satu pemanfaatannya bisa kalian gunakan sebagai area untuk menstrika sekaligus area untuk kamar si mbak yang membantu kalian di rumah ya kalau untuk ventilasi udaranya jangan khawatir ada yang ke arah area laundry dan ada juga yang mengarah ke bagian atas dari kolam berenangnya bagaimana? oke gak nih bagian area laundry dan ruangan setrikanya? coba komen di bawah ya nah setelah kita melihat area laundrynya tadi berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 6x16 yang ada mezaninnya sudah Gede jelaskan untuk yang mau lihat desain rumah ukuran lain yang ada mezaninnya kalian tinggal klik aja di akhir video ini terima kasih sudah menonton sampai habis bantu like ya kak dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan kita ketemu lagi di rumah berikutnya bye